Halo guys, balik lagi di channel gue Yosi Andrian Kali ini gue akan share ke kalian tentang penyedia suap lola dan penyedia di dalam suap lola guys Anti penyedia barang jasa itu sebenarnya badan usaha atau orang perseorangan Yang menyediakan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya atau jasa konsultasi guys Itu pengertian dari penyediaan Apa sih yang akan masuk dalam kriteria suap lola guys? Jadi kriteria suap lola itu ada 11 guys Pertama, pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Serta sesuai dengan tugas pokok KLDI KLADI itu kementerian lembaga pemerintah daerah dan instansi lainnya yang biasa disebut pakai KLDI Nah ini contohnya untuk meningkatkan sumber daya mungkin seperti training Atau bimbingan teknis itu bisa masuk dalam kriteria suap lola Lalu yang kedua Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat guys Jadi ini bisa dilakukan secara suap lola juga Yang ketiga guys Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran sifat lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang biasa Contohnya misalnya ada satu pekerjaan di suatu tempat yang daerahnya konflik guys Sebenarnya bukannya penyediaannya tidak bisa melakukan Tapi penyediaannya takut kerjain disitu karena merasa gak aman Nah itu bisa dilakukan secara suap lola Yang keempat Pekerjaan yang secara rinci atau detail tidak dapat dihitung ditentukan terlebih dahulu Jadi ini yang kita gak bisa diprediksi guys Misalnya kita mau ngeruk kali tapi kita gak tau nih Seberapa banyak yang akan diperlukan Nah itu bisa dilakukan secara suap lola Lalu kriteria yang kelima Penyelenggaran diklat, kursus, penatalan, seminar, loka karya, atau penyeluhan Itu bisa masuk dalam kriteria suap lola juga Lalu kriteria ke enam Pekerjaan untuk proyek percontohan Pilot project, dan survei yang bersifat khusus Itu dilakukan secara suap lola Nomor tujuh Pekerjaan atau survei pemprosesan data Permulusan kebijakan pemerintah Pengujian di laboratorium Dan pengembangan sesuai tertentu Ini juga boleh dilakukan secara suap lola Lalu yang ke delapan guys Pekerjaan yang bersifat rahasia Bagi KLDI yang bersangkutan Ini juga karena rahasia Ini bisa dilakukan secara suap lola Semisal pembuatan soal ujian buat anak sekolah Itu kan tidak boleh diketahui banyak orang Jadi itu bisa dilakukan secara suap lola Yang ke sembilan Pekerjaan industri kreatif Inovatif dan budaya dalam negeri Ini juga bisa dilakukan secara suap lola Dan ke sepuluh Penelitian dan pengembangan dalam negeri Ini juga bisa secara suap lola Lalu ke sebelas Pekerjaan pengembangan industri Pertahanan industri alutsista Dan industri alpaksus dalam negeri Ini dilakukan secara suap lola Dan Yang paling penting mungkin kalian ketahui Bahwa hampir setiap suap lola Di dalamnya itu ada penyedia guys Misalnya kita mau bikin Dari dinas ini Mau bikin seragam baju Nah seragam baju ini Rupanya dibikin oleh Grupnya ibu-ibu di dinas tersebut Nah ini mungkin dalam pengerjaannya Memang ibu-ibu itu Dilakukan secara suap lola Tapi Benang Kain Itu belinya di penyedia guys Nah hal itulah yang dipasukkan Kedalam penyedia dalam suap lola guys Misalnya ada kegiatan rapat besar Ada rapat Ternyata kita harus membeli Catering Nah untuk rapatnya Kita lakukan secara suap lola Tapi cateringnya guys Kita masukkan ke dalam penyedia dalam suap lola guys Teman-teman bisa ngebedain Bahwa Ada penyedia Ada suap lola Ada penyedia dalam suap lola Jadi kalau di dalam kegiatan suap lola Terdapat Belanja-belanja penyedia Berarti masuknya penyedia dalam suap lola guys Oke Itu aja yang gue share buat kalian Jangan lupa like And subscribe guys Semoga Informasi ini bermanfaat Buat kita semua Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax